Kayaknya anaknya baik banget gitu, tapi kalau saya balik lagi, ya namanya setan dimana-mana, tergoda anak muda lagi ada masalah. Kayak kini ya kita ke anu juga, kaget juga. Ini baru pertama kali di Serbu? Enggak, ya jarang-jarang sekali kan seperti ini. Kita juga kaget juga, ada berita semacam itu, karena selama ini kan kita enggak membutuhkan kegiatannya di luar. Yang kita tahu ya, dia suka apa itu, coba-coba di-upload di Instagram-nya dan sebagainya. Di tengah deru kabar yang terus berkembang, nama Fadel Bajideh, kekasih dari Loli, semakin tenggelam dalam lautan kontroversi. Sebagai mana citranya kini semakin suram, seiring dengan perjalanan kasusnya yang belum juga berujung. Proses hukum atas laporan dari Nikita Mirzani, yang berlangsung di Jakarta Selatan, tidak hanya menggerogoti reputasinya, tetapi juga menimbulkan gelombang spekulasi di kalangan publik. Pada kesempatan kali ini, tim CumiCumi.com mencoba mengikuti jejaknya, hingga sampailah pada kesaksian guru ngajinya terdahulu. Dalam pengakuannya, Irma turut buka suara soal sosok Fadel yang dikenal baik. Namun ada kisah di mana Fadel hanya mengaji selama 3 bulan, lalu berhenti sebelum hatam. Meski begitu, Irma mengaku terkejut dengan kabar yang beredar, di mana ia mengenal Fadel sebagai seorang pemuda yang sangat ramah. SMP... Tapi gak payah hatam bu ya? Iya, dia berhenti cuma sebentar, 3 bulan sama suami saya. Suami saya kan juga guru ngaji. Sebentar dia waktu itu, Mbak Irma sama maknya, padahal mau ngaji, oh yaudah, yuk di TPA saya. Di umur berapa bu? Tahun berapa mungkin? SMP ya? Terus sibuk pas SMA tuh, udah gak ngaji lagi. Dia baik kok kalau saya minta sumbangan untuk anak yatim, untuk TPA, kipas agin apa? Masih, baik enggak. Enggak sih, enggak lama, menurut berapa bulan sama suami saya ngaji. Pinter ngajinya ibu berarti? Waktu itu sih belum sampai hatam, tapi yaudah mendingan. Si temen pernah ketemu Loli selagi doang. Loli pernah kesini? Itu pas lagi ramah-ramah berita apa gimana bu? Enggak, sebelum. Sebelum ya? Karena aku belum meninggal ke makamnya sebelumnya. Dia sering bilang, ada Loli, ada Loli, yaudah udah, namanya ada sekali dia gerak ya. Ada Loli, ada Loli gitu doang. Oh Loli-nya bertamu kesini bu gitu? Datang rumah gitu? Ya, ketemu aku menutup atasin doang di jalan. Gimana gitu bu? Ya, agak sepiang sih, Pak. Semenjak berita ini? Eh, menurut saya. Orang saya juga kan belak-balik ke TVA, rumahnya ada dua sana-dua. Kalau menurut saya sih, coba aja tanya yang lain aja. Eh, pengen yang disini emang sepi mulu sih. Tentu sih, ya enggak. Ah, padel juga jarang. Paknya ketemu kalau dia lagi bikin konten. Nisi, padel. Masih, padel yang terkaget juga sih. Percaya gak bu? Ya, enggak percaya juga. Orang padel, kayaknya anaknya baik banget gitu. Tapi kalau saya balik lagi, ya namanya setan di mana-mana. Tergoda anak muda lagi ada masalah. Ya udah. Ya, saya emang ingin aja lah. Udah yang terbaik buat semuanya. Doa terbaik buat semuanya. Semoga Allah meluruskan, melancarkan, mengudahkan semuanya. Kalau saya udah cepat selesai masalahnya. Doanya itu aja dari kami tetangga, biar gak ada omong-omongan jelek. Soalnya yang saya baca dari netizen-netizen, tetangganya mana nih, gak nongor. Tetangganya takut apa gimana. Ya, untuk saya emang, tetung aja saya keluar. Saya ingin ngomong, kalau ditanya. Enggak, gak takut. Gak ada yang takut, ya ngapain takut ya. Ya, kita pun pada yang ditanya begini-gini, yaudah emang pada orangnya. Biasa ketemu, yang nanya, ketawa. Enggak ada. Eh, kaget. Saya ngomong, takut salah. Ya, mungkin gak apa-apa. Ibu, kan sebagai seorang ibu aja. Bukannya seperti apa dengan luar, 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 luar. Ibu juga kan mungkin punya anak. Ya udah, saya cuma bisa doain aja mas. Bisa doain padel, biar sabar. Ragi kasih ujian dulu. Buat Nikita sama Noli juga. Moga baik lagi sebagai anak dan ibu. Udah gitu aja sama, cuma bisa ngasih doa aja. Bisa, berdapat. Tak cukup sampai di situ, tim CumiCumi.com juga mencoba menelusuri fakta-fakta terkait keberadaan Fadel di sekitar kediamannya. Sebagaimana pada kesempatan kali ini, RT setempat pun juga angkat bicara soal keseharian hingga tingkah laku Fadel yang tak pernah menunjukkan sisi negatif di lingkungan rumahnya. Ya kalau waktu masa-masa remajanya dia suka itu, ngerekam joget-joget itu aja di lapangan sini, di lapangan depan, ada di sekitar sini, sama kakak-kakaknya itu. Bersosialisasi dengan baik, Pak, dengan lingkungan. Ya, sejauh yang saya suka main butangkis di sini, bapaknya juga suka main butangkis di sini. Seperti anak-anak remaja yang lainnya. Nyapa juga, Pak. Ya, sejauh ini ya nyaman. Menurut berita yang kita yang tahu kan, ini terakhir kan upload lagi di kafe mana gitu. Kita juga kaget juga ada berita semacam itu. Karena selama ini kan kita nggak menunggu kegiatannya di luar. Yang kita tahu ya dia suka apa itu, coba itu dia, terus di upload di Instagram-nya dan sebagainya. Itu aja. Ya, kayak gini nih ya kita keanung juga, kaget juga. Ini baru pertama kali di sebuah. Nggak, ya jarang-jarang sekali kan seperti ini kan. Kemarin juga ada dari mana, dumi-dumi, peremparan, atau apa lagi. Berarti banyak yang menanyakan terihan sosok Fadel di tetangga sendiri atau di lingkungan. Iya, minta pengamaran itu nggak ada. Nggak ada ya, Pak. Ataupun dijaga beberapa orang. Nggak ada. Belum pernah dijaga beberapa orang ya, Pak. Nggak ada. Pak, kemarin sempat beredar kabar soal keluarga Fadel yang mengungsi ke apartemen. Pernah dengar informasi itu, mungkin berarti mereka tetap ada di rumah ya? Saya nggak tahu mereka ada di rumah dan sebagainya. Pernah beredar isi yang itu kan dijaga pengamanan orang-orang. Nggak, nggak ada. Karena pada saat kasus itu lagi ada matian tuh. Gorong ke belakang ini. Jadi warga semua kumpul. Warganya meninggal. Berarti memang tidak pernah ada pengamanan dari orang-orang tertentu rumah Fadel. Dari warga sini nggak ada? Tidak ada ya. Kami punya warga sini, RBC ini punya pengamanan reguler lah yang selalu. Selalu. Meski dipandang baik oleh orang-orang di sekitar rumahnya, banyak fakta yang tak bisa dipungkiri mengenai Fadel. Masyarakat yang mengenalnya menyaksikan sosoknya sebagai pribadi yang ramah dan peduli. Tetapi catatan kelam di masa lalu mulai mencuat ke permukaan. Fadel ternyata bukan orang yang terlepas dari masalah hukum. Ia beberapa kali terjerat kasus pengeroyokan yang sempat membuatnya harus berurusan dengan pihak berwajib. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah insiden di Polsek Pesanggerahan, di mana Fadel terlibat dalam sebuah penganiayaan. Meskipun kasus tersebut berakhir dengan jalan damai, banyak yang mempertanyakan bagaimana bisa sosok yang dikenal baik di lingkungan sekitar terlibat dalam tindakan kekerasan. Proses damai yang diambil oleh para pihak dalam kasus itu pun tidak serta-merta menghapus stigma yang mulai melekat pada Fadel. Pada saat proses pembuatan LP, jadi kami masih dalam tahap penyelidikan. Setelah kita tahu siapa yang melakukan, ternyata yang bersangkutan melakukan hal tersebut, sehingga kami lakukan penyidikan dan kemudian yang bersangkutan datang ke sini dalam rangka kami periksa. Namun statusnya masih sebagai saksi. Dan kemudian yang bersangkutan mengajukan restoratif justice dan alhamdulillah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan restoratif justice di bulan September ini. Itu kejadiannya pada siang hari. Karena yang bersangkutan itu ada tamu yang mencari dari orang tuanya untuk perihal terkait dengan masalah pribadi. Namun kebetulan langsung si Fadelnya ini yang mendatangi dan menanyakan maksud dan tujuan. Namun direspon dengan tidak baik sehingga ada pemukulan dengan tangan kosong yang mengenai di bagian leher dari pelapor. Awalnya ada permohonan dari yang bersangkutan terlapor ini, dia mengajukan untuk dilakukan restoratif justice atau diminta dimediasikan. Kemudian dari pihak korban atau pelapor mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan mau untuk bersepakat, tidak melanjutkan dan juga mencabut laporan. Jadi untuk yang kasus yang kedua ini memang diselesaikan di posek pesanggerahan. Jadi tidak kami limpahkan ke pores. Jadi untuk si Fadel sendiri itu pada saat proses RJ-nya itu didampingi dari orang tua. Kemudian untuk dari pelapor atau korban itu didampingi dari lawyernya. Jadi waktu dilakukan proses RJ-nya itu pada tanggal 17 September 2024, itu dilaksanakan di ruang unit Satreskrim Polsek Pesanggerahan. Jadi pada saat itu ya kan ada yang mungkin dia NM itu dapat kabar burung ya, itu gak ada namanya penjara, gak ada di penjara. Dan Fadel main ke situ, hanya main ke dalam sana ke polisi, polsek. Gak ada, kalau di tanggal mungkin dua hari, pasti dua bulan, seminggu. Gak, kan kemarin kita ketemu, dua hari. Kita dua hari ketemu sama video kau juga sama Loli. Itu kasus dia yang berantam, satu tahun yang lalu ya, dan itu sudah selesai. Ya kalau itu dicari-cari, ada juga orang yang juga sudah sempat mendekam di penjara, tapi melaporkan sekarang kan bukan begitu. Jadi sekali lagi closing statement kami, saya tidak ingin berpolemik dengan adik saya NM. Kami fokus pada pembelaan Fadel, dan kalau diperlukan komunikasi antara Loli dengan Fadel, dan kami kita siap menjembatani. Tapi tolong dari pihak sebelah sana juga, jangan melibatkan orang lain yang gak ada urusannya. Contohnya, misalnya dokter O, yang itu juga dipertanyakan perannya seperti apa. Demikian, terima kasih. Tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Meski banyak fakta yang mulai terungkap, Rasman Arif Nasution tetap teguh pembela Fadel dalam permasalahan hukumnya. Dalam pandangannya, keyakinan terhadap kliennya tidak akan goyah. Ia percaya bahwa selama Fadel tetap konsisten dengan kesaksiannya, maka kasus ini masih dapat dihadapi dengan optimisme. Berita yang beredar mengenai keraguannya dalam menangani kasus ini justru semakin menguatkan tekadnya. Dalam beberapa kesempatan, Rasman dengan tegas menyatakan bahwa ia tidak menganggap remeh tantangan yang ada. Baginya, setiap kasus adalah kesempatan untuk menunjukkan integritas dan profesionalismenya. Jadi bagi saya, netizen, hujatan, makian, itu sudah sarapan pagi saya. Itu sarapan saya itu. Saya kurang tahu kalau dan yang itu. Nah, tapi bagi saya, seandainya NM dan pengacaranya datang Tokorek Jakarta Selatan untuk dimintai keterangan sebagai pelapor, kalau misalnya tidak membuat laporan baru, mungkin pasal apalagi itu yang dilaporkan. Ya, kira-kira begitu. Jadi sikap kami sekarang wait and see. Makanya ini Rasman, Rasman, eh. Jangan bodoh-bodoh banget lah jadi lawyer. Kalau udah nggak jadi lawyer, setidaknya jangan blow on gitu ya. Dia bilang kan harus ada pendampingan dari KPAI lah, Komnas Anak, kelas lain macam. Itu udah ada, itu udah ada. Makanya lu jangan ikut-ikutan, Rasman. Ya, lu mau aja dibodoh-bodohin Fadel, keluarga miskin, gembel, gue nggak ngerti. Jadinya kan kemana-mana nih masalahnya. Harusnya kan duduk persoalannya kan masalah pidana. Jadi masalah percintaan lah, Romeo and Juliet lah. Pengacara itu adalah juru bijaknya. Perpanjangan penan. Jadi bukan mereka yasa. Makanya kemarin. Ketika preskon pertama, Fadel itu hadir dengan keluarganya, komplit gitu. Bukan rame-rame mau menunjukkan bahwa mendukung sikap Fadel untuk yang katanya Dia menyembunyikan atau ikut-ikutan untuk ya menyuruh dan lain-lain melakukan hal-hal yang negatif. Kan lu bilang satu keluarga. Satu keluarga gue boyong semua masuk ke penjara. Termasuk ibunya? Seibu-ibunya, kalau bisa saudara-saudaranya semua. Kalau bisa tetangganya yang tahu masalah ini juga gue erat juga deh. Saya penjarakan semuanya. Ya bisa jadi nanti dikembang-kembangin, kembang-kembangin. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya. Biar saja itu menjadi interpretasi dari seorang ente. Itu kan hak dia. Menafsir sesuatu peristiwa. Itu hak seseorang. Termasuk hak pelakor. Tapi saya juga menafsir apa yang disampaikan oleh klien kami. Juga hak kami. Tinggal kita lakukan di pembuktian. Satu proses pemeriksaan oleh penjidik. Kemudian nanti ada ya pra-adjudikasi Oleh pihak kejaksaan dengan kepolisian. Kalau ini lanjut. Dan akan kita buktikan di pengadilan. Ya sudah begitu. Jangan. Kita slow aja. Orang diam. Orang semut. Orang stol. Itu kan berarti orang takut sama lo. Enggak lah. Kita merantau ke Jakarta. Bapak. Sudah siap mayat kita ini ditanam di Jakarta. Saya ini udah capek yang begini-begini. Apa yang gak saya hadapi di dunia ini? Udah banyak banget yang saya hadapi. Jangan. Enggak akan nyundur saya dari kasus ini. Kalau. Kalau keyakinan saya. Padel benar. Atau. Bisa saya nanti tidak lagi mengambil kasus ini. Atau meneruskan. Kalau saya lihat ada indikasi kebohongan. Dari padel dan keluarga. Saya orangnya. Maju ya maju. Mundur ya mundur. Nah selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp Indep. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat. Dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube Cumi Cumi. Sub indo by broth3rmax